Terima kasih telah menonton 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 Amin Amin Paling Mending kita kasih 5 ribu Bukannya seribu Orang lain Mungkin ampun Amin Astagfirullah Alhamdulillah Tapi Berikan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bu 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 Jangan sombong. Kita juga pernah hidup pas-pasah seperti mereka, Pak. Pakai ngejawab lagi. Sudah berani ngelawan kamu, ha? Papa sekarang udah berubah. Apa Papa nggak ingat masa lalu, Papa? Dasar. Kamu itu memang dari keluarga melarat, sih. Jadi nggak punya harga diri. Bikin malu aja. Anak-anak mana? Lagi main di teras sama anak-anak tetangga. Loh Zain, intan. Masuk. Bentar ya, Tanggung. Kalian nggak dengar? Masuk! Ayah lagi asik-asik manis, ya, Tanggung. Eh, kalian dengar ya? Mulai besok kalian nggak usah main ke sini, ya? Iya, Pak. Sekarang pulang. Ayo pulang. Dengar ya? Mulai besok kalian jangan main sama mereka. Mereka itu anak orang susah. Nanti mainan kalian diambil, dicuri. Ngerti? Tapi ya, mereka itu anak baik-baik. Kemarin aja, intan dikasih boneka sama Darty. Eh, pakai ngejawab lagi. Masuk! Anak sama ibu, sama aja. Assalamualaikum, Mbak Nancy. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Wah, tuh, Mbak ini penjaga malam udah dateng. Ada apa sih, Pak Ojon? Pagi-pagi gini kok udah dateng ke kantor? Belum tidur nih, Pak? Sebetulnya, saya sedang ngantuk-ngantuknya nih. Tapi saya harus buru-buru ke sini. Saya mau minta bantuan Mbak Nancy. Ada apa sih, Pak? Kok kayaknya gerusak-gerusuk gitu sih? Gini, Mbak. Saya butuh uang 200 ribu saja. Anak saya butuh untuk bayar uang ujian semesteran. Dia bicaranya mendadak sih. Sedang saya sudah nggak punya simpanan lagi. Saya mau kasbon, Mbak. Emangnya harus sekarang juga, Pak Ojon? Betul, Mbak. Gimana ya, Pak Ojon? Gimana kalau nunggu Pak Rony aja? Sebentar lagi juga bos dateng kok. Saya harus minta persetujuan dia dulu. Tolong, Mbak. Saya minta kebijaksanaan Mbak Nancy. Anak saya kuliahannya jauh. Jadi dia harus berangkat pagi-pagi. Kalau dia tidak bawa uang hari ini, dia tidak bisa ikut ujian, Mbak. Mohon, Mbak. Saya minta tolong. Oke, Mbak. Ini, Pak Ojon. Terima kasih banyak, Pak Nancy. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Rony. Betul yang dibilang sama si Ojon? Maksud Bapak mengenai kasbon dia? Kamu pos di sini. Hah? Bukan, Pak. Nancy. Kamu itu kulis saya. Pegawai saya. Saya yang menggeji kamu. Kenapa kamu berani-berani mengambil keputusan tanpa izin saya? Maaf, Pak. Mulai hari ini, saya tidak mau lihat lagi muka kamu. Kamu saya pecat. Pak, ampun, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Kamu saya pecat. Jangan pecat saya, Pak. Bawa. Bawa. Eh, bawa. Pergi, Seth. Pergi. Berani-berani yang ngasih uang sama orang. Oh, jom sebuah pranks. Oh, jom seba. Oh, jom seba. Oh, jom seba. Fauzan, main yuk Intan, aku punya boneka baru Kita main rumah-rumahan yuk Adek-adek Kalian main aja di rumah masing-masing ya Intan sama Fauzan mau belajar dulu Apa sih? Intan gak boleh main sama temen-temen Intan lagi Kamu mau dimarahin papa lagi? Yuk Habis ngeborong nih Enggak kok bu, cuma beli belanja harian aja Yuk main ke rumah Lain kali ya bu, saya mau istirahat dulu Mari Ibu Susi berubah ya sekarang? Dulu kan dia orangnya ramah Malah sering dulu manggil-manggil kita buat ngobrol disini Iyalah, dulu kan belum jadinya nya besar Sekarang suaminya yang sombong itu Sudah punya surum tiga buah Kita mah udah gak dianggep Makanya ntar kalau kalian ada yang kayak mendadak Jangan kayak bu Susi Insya Allah Kalau kita beriman sama Allah Pasti deh gak akan lupa daratan Bismillahirrohmanirrohim Kalian ini gimana sih? Hah? Ini udah malem Ngapain kalian keluar? Kayak anak kampung aja Masa mau ngaji aja gak boleh sih pak Tauzan sama Intan kan Mau kamu shola Sekali-kali kan boleh Iya pak Lagian kalau Al-Quran gak sering dibaca Nanti bisa lupa Eh, kalian denger ya Papa bisa seperti sekarang ini Bukan dengan ngaji Ngerti? Tapi gak seotak Belajar bisnis Jadi kalian Belajar saja Gak usah ngaji Ngerti? Astagfirullah Bapak Jangan ngomong begitu Kata Ustadz Bayu Ilmu agama itu berguna Untuk di akhirat nanti pak Kalau kita ngerti ilmu agama Insya Allah Selamat dunia dan akhirat Udah gitu Ahlak dan budi pekerti kita pun Akan jadi bagus pak Gak usah banyak cincong Masuk! Masuk! Jurnalimawan Ceramah lagi Perakhiran Di dunia aja belum selesai ngomongin akhirat Bismillah Bismillah Firok Man Niroi Kau jan Dan intap Kok gak banyak telatan lah Pak Roni juga Gak muncul lagi Ngajar Bapak-Bapak Kemana ya mereka Shhh Pak, mana Pak Boy-nya? Kok lama amat sih? Tenang, Ma. Pasti dia dateng. Telepon aja deh, Pak. Nggak usah ditepon, nggak enak. Nanti dia pasti dateng. Udahlah. Orang kaya kok pinjem uang? Nyerahinnya di kafe lagi. Kenapa-apa nggak transfer aja sih? Udah, Ma, dimaja. Ini semua saya yang atur. Kita pinjemkan dia duit. Kita akan dapat sesuatu dari dia. Namanya efek pilihan. Saya udah mikirin semuanya. Ini strategi. Nah, Pak Boy. Selamat sore, Pak Arni. Selamat sore, Pak Boy. Silahkan, silahkan. Silahkan, Pak Boy. Pelayan. Pelayan? Sudah, Pak. Maaf, saya buru-buru. Saya tidak bisa berlama di sini. Karena saya akan ada pertemuan di Hilton untuk jumpa dengan rekan-rekan pengusaha dari daerah. Rupanya, Pak Boy ini lebih suka yang langsung-langsung aja ya. Memang saya harus buru-buru. Bu. Pak Boy, ini uang yang Bapak butuhkan. 50 juta, Pak. Baik. Terima kasih. Hati-hati, Pak. Jangan khawatir. Saya bawa pengawal. Terima kasih atas kebaikan Pak Arni dan Kususi. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Pak, mana efek bilyarnya? Jangankan ngobrol. Minum aja, Pak Boy gak sempat. Sudah kamu diem. Bisa tampar mulut kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mana, Mak? Mas Afian. Eh, sedikit tidur ya. Iya. Masuk, Mak. Eh, silahkan, Mas. Wah, tambah keren aja ini rumah. Makin kaya aja bos kita ini ya. Iya. Rupa-rupanya jadi pengusaha sukses sekali ya. Iya. Susi, kamu tahu gak? Saya sama Roni itu punya kenangan yang indah yang gak bakal pernah dilupakan. Kenangan apa? Romantis. Bukan romantis, tapi patriotisme. Iya, patriotis. Dulu, Nana ini pernah menolong aku. Pernah ada kejadian perampokan, Nana itu menolong sampai bertarung dengan perampok-perampok itu. Udah gitu, kamu percaya gak? Saya antar pulang lagi ke rumah. Nah, terus Nana sama ibuku dikasih coklat sebagai balas jasa. Jadi kesimpulannya, nyawa papa dibayar coklat. Eh, gak enak bergaul dengan si Nana. Dari keluarga miskin, aku yakin. Sekali waktu, dia gak segen minta bantuan duit dari aku. Dia menceritakan hal ini, biar aku teringat kembali. Gak, aku gak bakal balas jasa sama orang yang gak pernah memberikan keuntungan apa-apa sama aku. Oh iya, kita kan mau berangkat kan? Nah, Sofian, kayaknya ngobrol-ngobrol, kita lanjutin kapan-kapan ya. Kita ada acara keluarga. Roni, Susi, sebaiknya kami pulang sekarang. Biar saya antar ke depan. Iya, Mak. Genta, ayo kita pulang. Pulangin nanti aja, Om. Iya, iya cepet banget. Cepet banget sih. Ayo, nak. Mo, Pa. Kok malah tidur? Katanya kita mau pergi. Mau pergi ke mana? Kata papa kita mau pergi satu keluarga. Itu kan cuma alasan aku. Supaya permukaan itu pergi dari sini. Papa kok gitu sih sekarang? Semenjak sudah menikmati enaknya hidup, semua jadi berubah jelek. Mama! Mama! Eh! Istri gak tau diuntung? Jadi istri gak usah so ngajarin aku ya? Papa jahat! 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 Astagfirullahaladzim, dia bersedia di tempat usahanya. Kenapa sih belum jadi begini ya? Kenapa penjualan di tiga showroom kue berantakan? Jangan-jangan ada yang ngerjain. Gue harus antisipasi. Kalau nggak semuanya kacau, gimana caranya bayar bunga? Jadi Sampean ingin usahanya lancar toh? Betul, Mbak. Saya bisa kasih Sampean Aji Pamungkas, tetapi syaratnya berat. Harus Sampean sendiri yang melakukannya. Saya sanggup melaksanakannya. Syaratnya apa, Mbak? Sampean harus bisa membawa kain kapan mayit anak kecil yang belum akil balik, yang dimakamkan sebelum 40 hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang meninggal siapa ya? Korban puluh burung. Anak-anak? Bukan. Nenek-nenek. Oh. Ayo sudah. Ayo. Itu orang menanyanya yang nggak-nggak aja, Pak. Nggak tahu itu orang mana itu. Kalian dari mana? Habis ngobrol, Pak. Depan. Eh. Terus. Kalian punya teman yang meninggal, nggak? Nggak ada tuh, Pak. Kalau intansi ada, Pak. Karena demam berdarah. Terus dikubur di mana? Dia di makamin di pemakaman keluarga, Pak. Iya, di mana? Di Papua. Udah, sana. Mak. Papa kok aneh sih sekarang? Kenapa lagi sih? Masa semalam dia nanya gini ke kita? Ada teman-teman kita yang meninggal atau enggak? Aneh kan, Ma? Mungkin Papa bercanda sama kalian berdua? Enggak, Ma. Serius. Nanyanya. Ya mana Mama tahu kenapa kalian gak tanya aja sama Papa sendiri? Wuh, males. Ntar dia meling lagi sama Papa. Papa kan sekarang cerewet, Ma. Tsss, apa yang gitu? Ada tuh, Ma. Nanti kalau udah pada selesai, pada sarapan ya. Assalamualaikum. Eh, Nin. Apa kabar? Kenapa? Indah lillahi wa inna ilahi roji'un. Ya Allah, kapan, Nin? Ya, insya Allah nanti aku datang ke situ ya. Kamu yang sabar ya. Wa'alaikum salam warahmatullahi wa'alaikum. Eh, Pa. Berangkat dulu ya. Loh, kok panah gak sarapan sih? Oh, udah telat nih. Mama sih ambat ke sarapannya. Ya udah. Hati-hati ya. Iya. Udah mau berangkat, Pa? Tadi siapa yang meninggal? Anak-anak? Bukan. Ayahnya Nina meninggal. Ya memang dia sudah lama sakit-sakitan sih. Ya kalau sudah sakit-sakitan ya pantas lah meninggal. Papa ini gimana sih? Orang lagi kesusahan, bukannya prihatin. Tapi temen kamu itu orang kaya atau orang kere? Ya orang kaya lah. Sejak Papa ngelarang saya main sama tetangga-tetangga sekitar sini, saya jadi milih-milih temen. Ya kalau orang kaya, kamu ngelayat sana. Orang miskin, buang-buang waktu. Saya pergi dulu dulu. Terima kasih. Ini uang terakhir yang aku kuras dari tabunganku, Pak. Ini masih kurang, Ma. Belum cukup buat bayar bunga bank. Mau cari di mana lagi sih, Pak? Kan kalau sulat rumah nggak dibuat jaminan bank, Papa kan bisa jual rumah kita. Kamu itu tahu apa, ha? Nggak bisa bantu ngeceh lagi. Assalamualaikum... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Ma? Ma. Ma. Tolong saya, Ron. Ma. Ini dah sedikit keras. Sudah saya bawa ke dokter mulai pari, tapi belum sempur juga. Saya membawa dia ke rumah sakit, tapi saya nggak punya uang. Tolong saya, orang saya, minta buang-buang. Berapa ajaran? Berapa ajaran? Tolong, Ron. Nah. Aku lagi nggak punya duit. Tapi, Pak. Kita kan masih punya uang. Apa salahnya bantu sahabat seperti Mbak Dana ini, Pak? Uang bukan segalanya. Masuk, Om! Masuk! Rani, Aku kan sudah bilang sama kamu. Aku nggak punya uang sepeser pun. Aku nggak punya. Mendingan sekarang kamu pulang. Ya. Kamu cari pinjaman sama orang lain. Aku ikut prihatin. Tapi aku nggak bisa nolong kamu. Ngerti? Roni. Saya nggak percaya berharga sahabat saya, Roni. Terima kasih, Roni. Terima kasih. Aku justru berharap anaknya mati. Kalau anaknya mati, aku bisa menggambar karburannya dan aku ambil kekakak. Jangan tinggalkan ayah, Enda. Jangan tinggalkan ayah. Enda. Enda, jangan tinggalkan ayah. Ya. Kalau anaknya kenapa, Ya? Enda, Bu. Anak kita, Bu. Sudah nggak... Ibu. Ibu. Sudah, bu. Setelah malam ini, kekayaanku akan kembali. Kariru akan menunjuk lagi. Ini keberuntunganku. Dengan benda ini, aku akan kepercaya kembali. Terima kasih, Kisewo. Terima kasih. Pak, gawat ya, Pak? Ada apa sih dateng-dateng ngomong gawat? Tadi Nana telepon. Masa dia bilang semalam keburan anaknya dibongkar orang? Terus hubungan dengan kita apa? Ya, nggak ada sih. Saya cuma mau ngomong aja sama Papa. Ya, namanya juga orang hidup. Kalau nggak ada masalah, kurang asik. Ya nggak? Saya jalan, ya. Bagaimana, Pak Roni? Pak Roni, kami sudah tidak bisa menanti janji Anda yang tidak pernah terrealisasi dengan baik. Hari ini, Anda harus bertanggung jawab atas seluruh kredit macet itu. Sabar, Pak. Saya mohon bapak-bapak bisa sabar. Ini kan baru satu bulan, Pak. Kasih saya waktu dua minggu lagi lah. Saya pasti bayar. Saya akan bayar semua bunga pinjaman itu. Pak Roni, kalau Anda bersekeras, kami akan menuntut Anda ke pengadilan sekarang juga. Pak, tolong, Pak. Tolong bapak-bapak percaya sama saya. Sekali ini, Pak. Tolong, beri saya surat penangguhan pembayaran bunga hutang ini, Pak. Tanda tangan ada di sini. Ingat, Pak Roni. Ini kali terakhir kami memberi kesempatan. Baiklah, Pak. Saya harap, Kali ini, Pak menepati janji. Oh, pasti, Pak. Pasti, Pak. Percaya sama saya. Terima kasih, Pak. Selamat. Terima kasih. Pertama, Pak. Mereka belum tahu rahasia saya. Saya pasti berjaya lagi. Pertama. 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 Kapan kamu memberikan bukti? Tidak! Kapan! Seoluk! Bu! Buang! Buang kisahmu! Ana, tolong! Ana! Ayah panas! Ana! Astaghfirullah Azim! Bapak! 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 Kenapa? Bapak! 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 Bapak, Bapak kenapa? Bapak, Bapak kenapa, Bapak? Tapi, Pak. Bu, Pak Rony telah menyetujui bahwa pada tanggal 1 Mei, seluruh asetnya kami sitah. Karena beliau telah mengabaikan perjanjian yang telah disetujuinya sendiri, Bu. Baiklah, Bu. Kami permisi. Pak, kasihani saya, Pak. Suami saya sedang sakit di kamar yang tak berdaya apa-apa. Ibu Susi, kami sudah sering sekali menghadapi peristiwa seperti ini. Kami hanya bisa bersimpati. Selebihnya kami harus menjalankan tugas dengan benar dan tepat waktu. Maaf, Bu. Permisi. Pak! 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 Tolong, Pak! Pak! Saya ada anak-anakmu tinggal di mana, Pak? Pak, Bu. Oh, Pak! 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 Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak Ustaz. Boleh saya membantu mengusung keranda jenazah sahabat saya ini, Pak Ustaz? Sebetulnya, tidak dibenarkan perempuan mengusung keranda jenazah. Di samping tidak lajim, juga menyalahi aturan yang telah ditentukan. Tetapi barangkali, kehadiran ibu di sini karena ada maksud Allah yang tertentu. Kami tidak sanggup mengangkatnya. Madana, kalau Madana mau meringankan beban penderitaan jenazah suami saya, saya berharap sekali, Pak. InsyaAllah, Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.